Intro Pemirsa Kabupaten Badung berharap mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, Badung senantiasa melakukan diversifikasi terhadap objek maupun atraksi wisata dan belajar mengenai tata kelola taman, pengelolaan limbah dan kebersihan wilayah. Mempelajari semua itu, Bupati Badung Nyoman Giri Praste dan Rombongan dalam pekan informasi pembangunan PIP Badung mengunjungi Kabupaten Purwakarta dan Kota Madia, Bandung dari tanggal 10 hingga 12 Oktober 2017. Rombongan PIP Badung yang dipimpin Bupati Nyoman Giri Praste diterima Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi di Pendopo Kantor Bupati. Acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke fasilitas taman, air mancur, museum maupun diorama yang dimiliki oleh Purwakarta. Khusus untuk air mancur, taman air mancur Sri Baduga di Purwakarta merupakan air mancur terbesar di Asia Tenggara. Bupati Deddy Mulyadi mengatakan semua fasilitas itu bisa diakses gratis, semua fasilitas itu dibangun untuk membangun rasa bahagia. Bupati Giri Praste menyatakan wawasan semakin luas setelah berkunjung ke Purwakarta. Fasilitas-fasilitas yang ditunjukkan dinilai mampu menjadi ajang edukasi terkait alam, manusia dan budaya. Hal ini rencananya akan diterapkannya di Badung. Pada hari kedua acara pekan informasi pembangunan PIP Kabupaten Badung 2017, Bupati Bandung Inyoman Giri Praste berkunjung ke Kota Bandung. Kunjungan Bupati Giri Praste berserta rombongan diterima oleh Wakil Wali Kota Bandung Oden M. Daniel di Balikota. Tujuan kunjungannya ke Kota Bandung yakni ingin belajar mengenai tata kelola taman, pengelolaan limba dan kebersihan wilayah. Kota Bandung hingga kini telah memiliki sekitar 20 taman dan beberapa taman tergolong unik seperti Taman Nansia dan Taman Jomblo. Kalau Kabupaten Burwakarta itu bagaimana pemerintah salah satu membuat konsep air mancur yang terbesar di Asia Tenggara. Nah itu dilakukan kepada masyarakatnya gratis. Artinya apa? Itu adalah dalam tataan satu bentuk edukasi. Yang kedua memberikan refresh kepada masyarakat dengan panorama indah, dengan tarian yang bisa ditunjukkan melalui air mancur ini. Ini adalah merefresh masyarakat dan depan berkumpulnya masyarakat. Ini adalah salah satu konsep yang kita berikan karena budaya inilah yang harus kita terapkan untuk bagaimana memberikan senjata abadah masyarakat. Nah kalau di Kota Bandung ini, Kota Bandung ini bagaimana kita harus melakukan pengelolaan sampahnya, kebersihannya, dengan konsep reduce, reuse, dan recycle. Bagaimana kita mengurangi sampah, memilah sampah, dan mengolah sampah ini harus jelas. Yang penting kita perlu ambil ikmahnya adalah kulunya itu ada di TPS. Bilirnya ada di TPA. Nah ini yang paling penting konsep itu. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bandung, Made Sunarta, mendukung penuh rencana Bupati Bandung yang akan membuat taman air mancur dan membuat taman-taman baru di Kabupaten Bandung. Rencana ini dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Bandung. Lebih tepat kalau itu juga dibangun di Badung. Apa yang dikenakan Bupati, Bupati ingin membuat suatu destinasi baru atau tempat sebaru berupa tempat air mancur, taman, segera perlu kita dukung bersama pada BRD, Badung. Dan bahkan ide Bupati itu kemarin sudah diberharapkan di Dewan itu sudah mendapat apresiasi. Pada tahun 2018, Kabupaten Bandung juga akan segera membangun gedung komen center. Diri prasta berharap pemerintah kota Bandung dapat menjalin sister city dengan Kabupaten Bandung. Jika diterapkan dan dikolaborasikan dengan baik, Bupati Bandung yakin Kabupaten Bandung menjadi jauh lebih baik. Jauh kandil.